Kembali lagi bersama saya di channel Wayu Zekta Tutorial Oke di video kali ini disini saya akan coba buat tutorial bagaimana caranya Untuk kita munculkan Mi Smart Home nya Kemudian untuk kontrol dari audio atau musik teman teman Seperti itu di kontrol center Nah sebelumnya saya sudah bahas di channel Wayu Zekta Terkait update plugin UI system di versi 75 Dan disini saya sudah update lagi ke versi terbaru versi 76 Dan ternyata hasilnya sama saja teman teman Tidak muncul untuk Mi Smart Home nya Nah jadi bang bagaimana caranya Nah caranya mudah teman teman Nah disini kita akan coba uninstall update dulu Untuk aplikasi plugin UI system nya teman teman Dan perlu diingat sekali lagi disini ini khusus untuk MIUI 13 Nah untuk MIUI 12.5 itu disarankan tidak dicoba teman teman Karena nanti bisa berdampak HP nya bisa bootloop atau brick ya Error nanti teman teman seperti itu ya Oke jadi ini khusus untuk MIUI 13 Oke disini langsung saja kita coba uninstall update dulu Untuk versi plugin UI system nya Kita masuk ke dalam aplikasi Kemudian ke kelola aplikasi Disini kita coba cari plugin teman teman Nah ini dia ya plugin UI system ya Fokus di plugin UI system Kalau plugin layanan system ini kita gak apa-apain ya Karena ini ada sangkut pautnya dengan game turbo Atau UI dari game turbo Kalau plugin layanan system Jadi disini kita akan coba fokus di plugin UI system Oke disini kita coba lihat Nah ini versinya 13.0.1.76 Ini udah versi yang terbaru teman teman Oke disini syaratnya kita harus uninstall dulu Versi plugin yang saat ini kita pakai teman teman ya Kita uninstall update aja Kita gunakan yang versi bawaan dulu Oke kita hapus data dan hapus cache dulu disini Seperti ini caranya Kemudian uninstall pembaruannya Nah oke Sekarang kita coba lihat disini Plugin UI system nya dia langsung di versi 13.0.1.32 Teman teman seperti ini ya untuk versinya Dan ini versi bawaannya sudah di versi 13 ya Nah kita coba lihat disini untuk UI dari control center nya Nah dia sudah kembali ke versi default nya Seperti ini teman teman Oke Nah kalau udah seperti ini teman teman Perlu siapkan ada dua aplikasi ya Aplikasi plugin UI system tentunya Yang versi 13.0.1.1.1 Berapa nih coba Bentar ya saya coba lihat dulu Karena saya sudah siapkan juga Saya lupa cuman versinya Kita coba lihat dulu disini Oke kemudian disini Nah versinya adalah yang 13.0.1.32 Sama Cuman yang ekornya 10 teman teman Ini kita akan coba install teman teman Dan juga perlu aplikasi cache juga Versi 13.0.0 yang RC6 ya Release Dan disini masih MSU juga teman teman Seperti itu Oke disini kita akan coba update aplikasi ya Atau kedua aplikasi ini Apakah nanti muncul miss smart hub nya Atau tidak teman teman Oke disini kita install dulu Yang smart Yang sistem UI plugin nya Yang versi ini ya Kita install dulu Seperti itu teman teman ya Kita install Nah kita install dulu seperti ini Oke Kita tunggu ya Plugin UI system nya kita install Nah ini sudah berubah untuk versi dari Plugin UI system nya ke versi 13.0.1.32.10 Nah ini sudah berubah Kita coba lihat disini dulu teman teman Untuk UI control nya Nah dia sudah ada Ini Tidak ada reward Atau sudah ada kontrol dari musik ya Nah ini sudah ada Tinggal kita munculkan Miss smart hub nya Nah Jadi miss smart hub ini Ada hubungannya dengan aplikasi cache Ataupun aplikasi proyeksi teman teman Nah perlu diketahui Sebenarnya di hp kita Atau di hp poco yang support cache ya Seperti itu yang support proyeksi Itu sudah ada sebetulnya aplikasinya Nah disini kita coba masuk dulu ke aplikasi Kemudian ke kelola aplikasi Dan disini langsung saja kita cari cache Nah bang kok gak ketemu Gak ada aplikasi cache Nah memang karena kita set di bahasa Indonesia Jadi namanya bukan cache Jadi namanya proyeksi teman teman Nah seperti ini dia baru ada Nah disini ada dua nih Nah yang nanti kita akan coba update itu Yang proyeksi yang kedua Kalau yang ini gak usah di apa-apain ya Yang ini gak usah di apa-apain Yang kita akan update itu yang versi ini Yang kedua ya Yang logonya yang warna biru Seperti ini Seperti sasaran tembak nih teman teman Nah kita coba klik dulu Dan disini adalah versinya 12.4.8.17 Nah disini Kita akan coba update teman teman ya Ke versi 13 Yang sudah tadi kita siapkan ya Untuk aplikasinya Oke langsung saja disini kita update ya Untuk aplikasi cache nya Nah ini dia teman teman Langsung saja kita install Kita update Seperti ini Oke kita tunggu Nah ya Proyeksi ya Nah kita sedang dicoba di Ini dulu Scan Nah kita coba lihat rinciannya Nah sekarang disini sudah berubah ke Versi 13.0.0 Underscore EC6 Release ya Atau ini versi beta sebetulnya teman teman Nah sekarang kita coba lihat ya Lagi ke versinya Aplikasi Keloa aplikasi Kemudian ke proyeksi Nah Ini dia ya Sudah ke versi ini Dan sekarang kita coba lihat disini Untuk UI dari control center nya Ini kita bersihkan dulu semua Resend aplikasinya Nah kalau sudah Langsung saja kita coba tarik dari Atas ke bawah Nah Sekarang sudah ada Mi Smart hub Dan juga disini Ada Rewet musik ya Pemutaran musik seperti ini Sekarang sudah ada teman teman Kemudian juga Untuk dari tema Dia itu Nempel ya Disini Tuh lihat ya Bentuk-bentuk icon dari ini Juga nempel Disini Dengan menggunakan Sistem plugin UI Yang Saya install Kali ini teman teman Dan ini memang bukan yang versi terbaru Tetapi dia stabil Dia juga bisa Escape Dengan aplikasi temanya Seperti itu ya Dan disini sudah muncul Mi smart hub nya Ini keren banget teman teman Nah jadi Bagi teman teman disini Yang ingin coba Tampilkan Mi smart hub Teman teman Nah caranya seperti ini Jadi kita cukup install Aplikasi Plugin UI system Seperti itu Dan juga Aplikasi cache Ya Nah seperti itu teman teman Jadi ini caranya Seperti itu Oke jadi itu teman teman Ya mungkin sudah jelas Bagaimana caranya Dan disini Kalau misalkan ingin teman teman Kembalikan Atau risih dengan Mi smart hub ini Ataupun dengan Ini ya Nah yang ini Sebetulnya sih Ini fungsinya itu Gimana ya Kalau kita coba Klik Mi smart hub ini Sebenarnya dia masih Beta Seperti itu Nah halaman ini Hanya terjadi untuk Penguji beta Tidak dapat melihat Halaman ini Jadi ya semacam ini Cuma Gaya gaya aja Teman teman ya Seperti itu Untuk Mi smart hub ini Kemudian juga Untuk ini yang musik Reweb musik juga Sama disini ya Dia masih belum bisa kita pakai Sebetulnya Gitu Malah ada yang memang bilang Itu menghalangi Jadi Gimik aja Memang betul sih Jadi ini cuman Gaya aja gitu Dia Fungsinya masih belum bisa Teman teman Seperti itu ya Seperti contoh tadi Mi smart hub ini Hanya untuk Penguji beta Katanya Seperti itu Nah Kalau misalkan teman teman disini Ingin Hilangkan lagi Untuk Si Mi smart hub ini Ataupun dengan ini Kita harus Uninstall Update nya Nah kita coba ya Disini Kita uninstall update Sekaligus aja Biar tuntas Untuk videonya ini Cara Munculkan Dan cara Menghilangkannya Oke Langsung aja disini Masuk lagi ke dalam aplikasi Kita uninstall update lagi Teman teman Untuk aplikasinya Masuk ke call Aplikasi Kemudian ke Proyeksi Cari tadi Proyeksi Oke Proyeksi Nah ini Yang versi 13 Ininya Kita langsung Hapus data Dulu Cat nya Dan juga Datanya Dan Uninstall Pembaruan nya Nah Sudah ya Kita coba Lihat lagi Disini Proyeksi Nah ini Proyeksi nya Sudah ke versi Default lagi Dan kita langsung Tarik dari atas Nah dia Sudah Nggak ada Mish smart hub nya Nah selanjutnya Disini Teman teman Tinggal Uninstall update Lagi Untuk Di Aplikasi Plugin UI nya Nah plugin UI system nya Disini Kita tinggal Langsung Hapus data Case Dan juga Hapus datanya Dan Uninstall update Lagi teman teman Seperti ini Kita balikan lagi Kedalam Plugin Bawaannya Nah Plugin UI system Ini sudah Ke versi Bawaannya Kemudian Kita coba Lihat sekarang Nah dia Sudah Nggak ada Teman teman Kalau Kalau misalkan Ingin Ketampilan Yang terbaru Seperti itu Teman teman Langsung saja Install Versi terbarunya Untuk Aplikasi Apa Plugin UI System nya Nah disini Saya akan coba Gunakan yang Versi Ekor 76 Langsung saja Install Kita update Nah ya Kemudian Kita tunggu Oke Plugin UI System nya Sudah terinstall Sekarang Kita coba Lihat Nah ini Sudah di Versi Yang terbaru Tanpa Adanya Yang tadi Untuk Musik Dan juga Mi Smart Hub nya Ini bersih Seperti ini Nah jadi Seperti itu Teman teman Cuman Sayangnya Disini Lebih Bagusan Yang tadi Yang versi Ada Smart Hub nya Dia itu Escape Atau Untuk Temanya Itu Dia bisa Nempel Gitu Teman teman Disini Bisa Nempel Untuk Di versi Plugin Tersebut Dan sudah Di versi Terbaru Mungkin Saya akan Coba Menggunakan Versi Tersebut Dan Aktifkan Mi Smart Hub nya Gak Apa Yang penting Tampilannya Keren Seperti itu Oke Mungkin Itu saja Teman teman Di video Kali Ini Terkait Bagaimana Cara Memunculkan Mi Smart Hub Dan juga Kontrol Untuk Musik Meskipun Itu Hanya Gimic Dan Hanya Supaya Keren Keren Saja Teman Teman Oke Itu saja Mungkin Di video Kali Ini Bermanfaat Bisa Teman Teman Aplikasikan Sampai Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Oke